Intro Persib Bandung Minggir, bos PASIA Semarang beri tanda rekrut XAC Milan Keesuki Honda lengkapit trio Jepang Mahesa Jenar Persib Bandung Minggir, bos PASIA Semarang beri tanda rekrut XAC Milan Keesuki Honda lengkapit trio Jepang Mahesa Jenar PASIA Semarang menjadi salah satu tim yang paling aktif di pusat transfer baru musim Liga 1 2022-2023 dengan mendatangkan 5 pemain baru PASIA Semarang juga mengalahkan sejumlah tim dalam persaingan pemain baru salah satunya adalah Persib Bandung yang sampai saat ini belum mendapatkan 1 pemain pool Bahkan baru-baru PASIA Semarang dirumorkan akan mendatangkan ex pemain AC Milan yakni Keesuki Honda untuk mengisi posisi pelatih yang ditinggalkan Ahmad Resal dan Andrew Gillian Rumor ini bermula ketika binger PASIA Semarang, Taisei Marukawa, mereplay cuitan Keesuki Honda di Twitter yang menyebut bahwa dirinya saat ini tengah berada di Indonesia, tepatnya berada di Jakarta Hal itu disampaikan Keesuki Honda melalui akun Twitternya, Sabtu 14 Januari 2023 Akan tetapi, belum diketahui apa tujuan Honda pergi ke Jakarta Indonesia, populasinya 270 juta jiwa Usia rata-rata adalah 29, 46 di Jepang PDB per kapitanya adalah 4.300 USD Jepang adalah 39.000 USD Tulis Keesuki Honda dengan tulisan kanji via akun Twitternya, Sabtu 14 Januari 2023 Saya sekarang berada di Jakarta, saya benar-benar merasakan energi dari seluruh kota Tahun ini, saya akan mulai mengerjakan startup ini Lanjutnya, melalui akun Twitternya Taisei Marukawa menggoda Keesuki Honda untuk bergabung bersama tim di Indonesia Silahkan tarik tangani kontra dengan tim di Indonesia Tulis Taisei Marukawa Karena hitelan juri heboh, Chief Executive Officer, CEO PSIS Marang, Yoyok Sukawi juga akhirnya ikut meramaikan rumor tersebut Dalam kolom komentar, Yoyok Sukawi juga mengunggah sejumlah hal yang juga menjurus dengan sesuatu benar sejepang dan juga Keesuki Honda Kira-kira ada hubungan apa ya PSIS sama Jepang? Mulai dari 2 pemain asing PSIS Jepang dan melepas anak-anak, peratan arahan, juga ke Jepang Tulis Yoyok, Sabtu 14 Januari 2023 Bahkan, sehari setelahnya, Yoyok Sukawi masih membuat cuwita dan terang-terangan menulis kata Honda Kalau ingat Honda, ingat PN Dogali, underscore Tulis Yoyok Terlepas dari rumor tersebut PSIS Semarang sedang mencari pelatih baru pada putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 Untuk mengantikan Ahmad Ressal dan Andrew Gilan Benneker tegaskan Milan masih berpeluang Rai Scudetto dan juara Biala Super Italia Gelandang tengah AC Milan, Ismail Benneker meyakini timnya masih berada dalam persaingan gelar juara Liga Italia 2022-2023 Dan perebutan trofi Piala Super Italia setelah melewati beberapa hasil sulit Kami tahu bahwa kami harus terus bekerja Kata Benneker menegaskan di Lansir Football Italia Senin 16 Januari 2023 Milan sebelumnya ditahan imbang di AC22 pada lancar seri A Italia pada akhir pekan kemarin Kini menjelang dua kontra yang ternyelan di Piala Super Italia pasukan Stefano Doli mengusung misi bangkit Benneker menambahkan Milan memiliki tiga aceng yang dijalani dengan perburuan Scudetto masih terbuka lebar Kami masih percaya pada Scudetto dan kami akan melakukannya sampai akhir Kami harus menganalisis apa yang tidak berhasil dan mencoba untuk meningkatkannya Sambung pemain Al-Jazair Di sisi LNS, pemain jempolan Akademi Muda Arsenal menjelaskan fokus seluruhnya secara eti ini Adalah mengelakkan inter untuk memastikan gelar Piala Super Italia di Stadion King Van Ria, Arab Saudi, kami 19 Januari 2023 Kami adalah klub besar bahkan di saat-saat sulit Ini final dan Anda harus memenangkannya Di klasemen Liga Italia, Milan menduduki kursi kedua dengan perlahan angka 38 dari 11 kemenangan Lima imbang dan dua kekalahan Milan tertinggal 9 angka dari Napoli sebagai pemuncang grup Imbang lawan Leze, Pioli akui Hacimilan bikin banyak kesalahan Pelatih Hacimilan yaitu Stefano Pioli secara terbuka Mengakui jika timnya banyak melakukan kesalahan ketika bermain imbang melawan Leze dini hari tadi 15 Januari Bertandang ke markas Leze di Stadion Vial de Mare Hacimilan tertinggal 0-2 dalam rentang 30 menit Lewat gelah bunuh diri Teo Hernandez dan Federico Bastiroto Meski di babak kedua sempat bangkit untuk menyamakan kedudukan lewat aksi Rafael Leo dan David Calabria Milan tak bisa meraih kemenangan dan harus puas dengan skor seri 2-2 Di bawah ncari usai pertandingan Pelatih Stefano Pioli mengatakan jika Rossoneri terlalu banyak membuat kesalahan khususnya di babak pertama Di babak pertama Kita banyak sekali melakukan kesalahan Ucap Pioli kepada DAZN Kami membuat kesalahannya seharusnya bisa dihindari Dan gara-gara itu Kami harus bangkit mengejar ketertinggalan Kami mampu berhasil dengan baik di babak kedua Dan seharusnya Bisa mengakhiri laga dengan kemenangan Meski begitu Tentu saja kita harus tampil lebih baik lagi Tutupnya Hasil limbang melawan Lese semakin memperpanjang rekor Jelek Aci Mila di awal tahun 2023 ini Dari 4 pertandingan terakhir Mila hanya sekali menang ketika mengalahkan Salernitana 2-1 Di tanggal 4 Januari Sementara di dua laga berikutnya Rosneri harus puas bermain imbang 2-2 kontra Roma di seri A Dan tengah pekan lalu tersinggir dari Coppa Italia Pasca di kalahkan Torino 0-1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!